selamat menikmati oke, Pak terkait dengan yang hubungan ini kan motifnya ini kan memang awal dari awal kan disebutkan karena ekonomi ya, pemerasan ekonomi gitu, meminta tebusan ada gak sih indikasi-indikasi lain gitu tidak ada tidak ada dendam, tidak ada yang kami dapat tidak hasil penyelidikan tidak ada dendam, tidak ada sentimen ke daerah, tidak ada karena mereka pun juga backgroundnya juga orang nah itu yang menjadi menarik karena backgroundnya ini orang-orang Aceh kenapa bisa sampai terjadi hal ini makanya masih kita dalam awalnya Pak, emang niatnya itu dia menyiksa itu apakah dari awal memang niatnya ingin menghabisi nyawa adakah niat untuk menghabisi nyawa atau memang hanya untuk melukai saja Pak makanya itu nanti kita dalami apakah perencanaan pembunuhan perencana atau penculikan yang direncanakan, makanya itu masih kita dalami kalau memang pembunuhan perencana tentunya harus ada bukti-bukti lain, harus kita dalami, contohnya tadi disebutkan Kadis Kadis Penet bahwa ada satu handphone persangka yang belum kita temui nah itu mungkin nanti kita akan dapati apakah sebelumnya ada ancaman dan sebagainya Pak, mau menegaskan lagi Pak yang tersangka sipil siapa inisialnya Pak? kan waktu itu korban sempat ditelepon untuk meminta tebusan ke ibunya dan disitu kan buat ternyata ada videonya kan? iya nah itu video yang satu itu yang pakai bahasa Aceh oh iya ini dalam mobil bukan itu hoax bukan tiga tersangka ini ngaku polisi gak? ya pada saat dia tidak ngaku saya dari Mabes ya enggak Pak Pak, inisial tersangka yang sipil siapa? ada dua sipil Pak ini inisialnya siapa Pak? yang 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 tersangkanya ini kalau MS yang korbannya itu korban yang dilepas terus ada? yang dilepas di topnya ada nanti ada pak izin Pak pak izin Pak ini videonya yang hoax ya Pak? ini yang hoax ya Pak? ini yang hoax ini oh ini hoax oke oke siap ada umat atau videonya pak pak hoax ini Pak? iya siapa di kalau yang papa pak praka RNI ini ini siapa? apa? kakaknya kakak RNI kaki Pak? iya Pak iya ini yang orang sipil ini inisialnya inisialnya MS MS itu yang dilepas Pak? bukan itu yang salah satu korban tersangka sipil juga udah kita serahkan polda metro pak itu melarikan diri atau seperti apa? yang mana? baru ditangkapkan yang sipil ini iya melarikan diri iya melarikan diri kita cari keberadaannya pak asli ini murni karena pengerasan untuk mendapatkan uang atau ada dendam? makanya itu masih kita adalami lagi kalau saya kemarin Pak menyebutkan memang itu motifnya pemerasan karena nanti ada bukti-bukti baru nanti salah Pak tapi tiga tersangka ini apakah memang di duga pada gang obat teralong ini? tersangka? korban korban tersangka? yang dari prancurit itu Pak? bukan mereka buka berarti gak ada hubungannya dengan yang korban ini? tidak ada hubungannya mereka tidak kenal tidak ada hubungan ikan terima kasih selamat menikmati